Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan ini kita akan langsung saja ambil hero lancelot teman-teman ya Hari ini kita akan menggunakan commander link dengan menggunakan skill 2 nya Artinya kita akan membuat hyper kita menjadi titan mode teman-teman ya Oke kita lihat, hero yang keluar sudah ada lancelot dan juga sudah ada amon teman-teman ya Ini adalah alasannya kenapa kita ambil lancelot karena kita maunya mendapatkan magic crystal astro teman-teman ya Jadi sebisa mungkin nanti di early game ini kita harus mendapatkan hero-hero astro Ada banyak sekali hero astro yang murah yaitu Odette dengan harga 2 gold Ada Eritel 2 gold juga dan Azazaz cuma 1 gold dan kita sudah ada lancelot seharga 3 gold Jadi seharusnya kalau nanti keluar di shop langsung saja kita ambil teman-teman ya Untuk kita mengaktifkan kombonya guys Mengaktifkan kombo astro nya teman-teman ya Ada purify Nah tapi hari ini kita tidak akan menjadikan lancelot sebagai hyper utama kita guys Nah terus siapa bang yang mau dijadikan hyper bang Yang mau kita jadikan hyper hari ini adalah sylvana teman-teman ya Kita akan menjadikan sylvana menjadi astro power Kalau nanti kita mendapatkan magic crystal astro teman-teman ya Tapi kalau misalkan kita nanti tidak mendapatkan magic crystal astro yaudah Kita akan sesuaikan saja dengan magic crystal yang kita dapatkan guys Contohnya disini kita aktif assassin dan juga aktif apa itu namanya Aktif guardian Jadi nanti kalau di pemilihan magic crystal keluarnya ternyata guardian atau keluarnya assassin Yaudah kita akan pilih salah satu tersebut dan kita akan maksimalkan teman-teman ya Untuk sementara kita akan pakai saja kombo kayak gini guys Semoga keluar astro teman-teman ya Karena itu yang mau kita pakai Yang mau kita review Apakah sylvana dengan astro power akan sekuat itu Kita lihat saja guys Nah ini kita masih menang teman-teman ya Masih win streak aman sekali Oh nice Kita sudah dapat odet dan kita sudah dapat e-retail teman-teman ya Oke nah ini kita sudah aktif nih assassin astro Ada juga hero immortal satu yaitu karina Jadi kemungkinan nanti sesuai prediksi Yang keluar bakal assassin atau enggak astro atau enggak immortal teman-teman ya Atau juga bisa magi Atau juga bisa sinergi yang sangat berlawanan tuh Misal nanti keluarnya sinergi yang sangat berlawanan Jodohnya adalah mystic Atau keluarnya adalah lenser Kita juga gak tahu teman-teman ya Pokoknya kita sesuaikan saja dengan situasinya guys Nah ini kita masih menang nih Lancelot yang sudah aktif astro sudah pasti sangat sakit teman-teman ya Apalagi aktif assassin pula Di arena kemungkinan menang akan jadi makin besar guys ya Oke keluarnya astro power Lihat guys Keluar astro, keluar mystic dan juga keluar marksman Sudah pasti otomatis kita ambil astro nya teman-teman ya Oke berarti kalau kita mau jadikan sylvana sebagai hyper Ini kita akan jadikan astro dan juga lenser saja teman-teman ya Untuk hero-hero selain lenser dan hero-hero selain astro Akan kita jual-jualin saja guys Nah ini untuk sementara kita akan pakai line up kayak gini Kita akan tetap masukin karina Nanti karinanya akan kita jual Karena karina ini nggak masuk ke astro dan juga nggak masuk ke lenser teman-teman ya Jadi nggak apa-apa tuh Untuk sementara saja guys Tuh lawan kita pun juga masih sama Masih level 4 ya Nggak beda jauh sama kita Tapi dia ada satu hero yang sudah jadi bintang 2 guys Yaitu karinanya teman-teman ya Lancelot ulti sakit banget teman-teman ya Oke kita disini situasinya lawan karina Karinanya sudah bintang 2 Ini kayaknya kita bakal kalah guys Oke kalah teman-teman ya Oke di fight box kita ada di urutan Waduh ada di urutan kedua dari yang terakhir guys Wah ini sih kita bakal dapat item sisaan teman-teman ya Dapat dummy boleh Dapat armor berduli boleh Dummy Diambil yaudah kita akan ambil ini saja guys Kenapa bang kok nggak ambil item tech bang Karena sylvana itu memiliki pasif Yang mana kalau kalian nge-hit musuh Maka musuh kalian itu bakal berkurang defense-nya teman-teman ya Baik itu magic defense ataupun physical defense Udah pasti bakal berkurang guys Jadi ini sangat bagus sekali Kalau kalian pakein ke sylvana item-item pertahanan Atau item-item itu guys Item-item pengaman teman-teman ya Sylvana nggak perlu yang namanya item tech Karena damage dari sylvana itu sudah sakit Didukung dengan pasifnya juga jadi makin sakit Apalagi kita sudah aktif astro nih Sudah pasti nanti sylvana kita bakal makin sakit lagi teman-teman ya Lawan kita Zaz sudah jadi bintang 2 Tapi disini kondisinya kita ada item zirah armor berduri Dan juga sudah aktif astro-nya pula Damagenya sangat sakit Lawan kita Mia bintang 2 Lihat guys Mia bintang 2 nge-hit Lancelot kita darahnya auto berkurang sendiri tuh ya Berkurang terus enak banget teman-teman ya Ini dia guys Bertahan sekaligus menyerang teman-teman ya Oke ada Lancelot lagi tuh Sylvana nice banget Sylvana sudah ada dan kita juga mendapatkan Hilda teman-teman ya Ini kita bisa aktifkan dulu Kombo northern adventure-nya Jangan lupa itemnya juga kita pindahkan ke Sylvana guys Nah ini alpha akan kita keluarin dulu Untuk mengaktifkan kombo northernnya teman-teman ya Biar lumayan tuh Kita dapat tambahan cuan guys Nah lawan kita vale bintang 1 Ini kondisinya guys Meskipun yang masuk ke dalam arena adalah hero bintang 2 Atau bintang 3 sekalipun Kita nggak takut teman-teman ya Percaya guys Sylvana ini salah satu hero yang sangat kuat sekali Kalau diadu di dalam arena teman-teman ya Ada banyak sekali hero-hero yang sangat kuat Kalau kalian masukin ke dalam arena Yang pertama ini Sylvana sudah pasti Yang kedua hero assassin manapun Itu juga sangat kuat Terus yang ketiga itu adalah hero yang memiliki lifestyl tinggi guys Contohnya adalah itu teman-teman ya Ruby Apalagi kalau Ruby sudah aktif aspirant Dan aktif weapon master juga itu yakin guys Di dalam arena pasti sangat kuat teman-teman ya Oke mari kita roll dulu Rock solid Yang tengah ini Ocean treasure Waduh kok jelek-jelek guys Rock solid sih boleh Tapi ocean treasure ini juga bagus Oke kita akan ambil ini aja guys Nggak apa-apa guys ya Kita dapat item Ada penurun karir Nice banget Kita ambil guys ya Sama item attack speed guys Oh iya Aku lupa memberitahu kalian Kalau kalian jadikan hyper sylvana ini Kalian juga butuh yang namanya attack speed teman-teman ya Wajib tuh attack speed tuh Nah dapat item pengaman Kalau kalian dapat item pengaman 100% ambil saja guys Mau kalian itu pakai kombo physical attack Atau kalian pakai kombo magic attack Itu ambil saja Kalau ada winter teman-teman ya Alpha binang 2 Nice banget Nah ini kondisinya Kita juga sudah aktif kombo summoner teman-teman ya Jadi kita ada 2 sumber pemasukan Dari northern adventure Dan dari kombo summoner guys Kalau keluarnya zask Jangan kalian jual Tapi kalau keluarnya selain zask Jual saja guys Lumayan kalian dapat uang Contohnya tadi kita jual popol Kita dapat tambahan cuan 3 gold teman-teman ya Nanti kalau kita di akhir round Kita juga bakal dapat tambahan cuan Dari northern adventure guys Mantap banget teman-teman ya Lihat sylvana masih bintang 1 Tapi damage nya sangat yahut teman-teman ya Uang kita langsung cuan banget Jadi 25 guys Nah nice banget Sylvana jadi bintang 2 Bagus banget teman-teman ya Dan ingat Kalau kalian bermain summoner ini Kalian wajib sisain 1 slot kosong Di belakang arena guys Biar nanti kita bisa mendapatkan hero nya tersebut Secara gratis teman-teman ya Siapa tau nanti kita dapat jas Dan jas kita jadi bintang 2 Kan lumayan guys Nah ini kalau juta jadi bintang 2 Kita auto bantai-bantai teman-teman ya Kita juga ada purify Anti CC Nice banget Nah di bintang 1 saja Damagenya sudah sangat sakit Apalagi sekarang bintang 2 guys ya Ditusuk-tusuk sama veksana Sakit banget teman-teman ya Itu vale bintang 1 Bintang 3 pun kita bantai guys Boom Darahnya sisa 31 guys ya Oh nice Jadi bintang 2 Mantap sekali arlo kita ya Coba kita ngeroll dulu Buat cari sylvana Nice banget Oke tahan dulu guys Ini kita akan Tahanin saja di level 6 Buat kita jadikan sylvana bintang 3 dulu guys Dan nanti kalau sudah jadi bintang 3 Baru kita akan up level teman-teman ya Jadi kita nggak perlu buru-buru Ini sylvana dengan kondisi aktif 3 astro saja Sudah sangat sakit guys Percaya guys Nah lihat Yang masuk adalah Martis Martis sih sudah pasti kita kalahkan teman-teman ya Apalagi kita ada penurun karir Turun juga bintangnya tuh Yang sudah terbantai karirnya diturunin pula Ini Jilong mau ngapain ya Yuzhong juga mau ngapain Dia pakai kombo wrestler pun nggak takut guys Kita ada purify teman-teman ya Nah yang jadi PR one-one-nya nih One-one-nya kalau lompat nggak bisa diserang teman-teman ya Oke kita masih kalah tapi nggak masalah Darah kita masih banyak 73 teman-teman ya Kita ada di urutan ke 5 Slot juga pasti bakal diambil Eh nggak ada yang ambil Oke diambil ya DHS Oke nice banget Kita ada DHS guys Sylvana kalau kalian dapat item attack speed Ambil saja guys ya Nggak apa-apa guys Kalau ada item pertahanan juga kalian ambil Kalau ada item pengaman Wajib kalian ambil teman-teman ya Contohnya winter tadi guys Nah ini Zas kita juga OTW bintang 3 nih Ngomong-ngomong nih Ada Zas ada lunok Ini kita bisa langsung OTW ke 6 astro guys Tapi nanti saja guys Ya nanti saja kalau kita sudah ada di level 7 Atau di level 8 Nggak usah terburu-buru guys Tenang saja guys Kita akan mode cari cuan dulu teman-teman ya Nah lawan kita Zas bintang 3 Nggak tuh Nggak apa-apa Auto kita bantai teman-teman ya Itemnya kita pindahkan juga Jangan lupa Nah tiba-tiba langsung hilang dulu Nah ini salah satu kelemahannya guys Salah satu kelemahan di hero-hero jarak dekat itu Kalau lawannya maxman teman-teman ya Apalagi one-one Kalau one-one sudah lompat Kita sih nggak bisa ngapa-ngapain guys Wah ini kita harus buru-buru Jadikan bintang 3 nih Lan slot bintang 2 Hilda nggak perlu kita ambil Kita akan ngerol saja Ada Silvana nice Ini Zas kurang 1 please Mana nih Zasnya nih Waduh guys Zasnya kok nggak keluar guys Tapi nggak apa-apa Nanti kalau Ini kita kondisinya nggak ada slot kosong Tapi nanti kalau misalkan kita dapat Zas Auto jadi bintang 3 Jadi nggak usah khawatir Tapi kalau misalkan kita dapat selain Zas Ini akan otomatis langsung terjual Dan langsung masuk ke dalam gold kita teman-teman ya Oke kita lihat nih Nah lihat guys Zas kita auto jadi bintang 2 guys Di next round auto jadi bintang 3 teman-teman ya Enak banget guys Ini kondisinya Silvana kita juga kurang 3 lagi Sudah jadi bintang 3 Lawan kita kombo mage-mage Sama kombo astro Tapi aku nggak lihat tanda-tanda astro disini guys Mana nih hero astro nya nih Dia dapat magic crystal astro Tapi nggak dimanfaatin teman-teman ya Unik sekali orang ini Oke mystic fusion kita nggak perlu Stormstance bagus sekali Elite team juga sangat bagus Sama-sama nambahin attack speed Tapi kita akan ambil stormstance saja teman-teman ya Lumayan setiap satu titik Dapat penambahan 3,5% Jadi kalau 30 Jadi kalau sudah 10 detik Nanti kita bakal dapat penambahan 35% attack speed teman-teman ya Dan itu sangat cepat banget guys Kalau 20 detik yaudah 70% attack speed Jadi makin ngabut teman-teman ya Itemnya winter lagi Nice Ada sclaw Ada mirror Boleh sih Kita ambil mirror Biar kita cepat jadi benang 3 guys Ini soalnya musuh-musuh kita Sudah pada naik ke level 7 Ke level 8 Kita masih stuck di level 6 teman-teman ya Mengsedih Nah Langsung ada Silvana Langsung kita pakai itemnya Udah Jangan hemat-hemat item Langsung saja kalian gas kan Kayak gitu guys Langsung kita up level guys Loh bang ini kenapa kok buru-buru up level bang Nggak apa-apa guys ya Nggak apa-apa kita buru-buru Karena hyper kita sudah jadi bintang 3 teman-teman ya Kalau sudah jadi bintang 3 Ini kita tinggal up-up level saja Sampai nanti di level 9 Dan kita akan cari juga yang namanya kristal astroboleh Kristal lanser boleh Kalau kita dapat slot Kita juga akan ambil saja Biar kita mengaktifkan 6 lansernya juga guys Nah popol masuk 2 kali hit Langsung hilang Lihat guys Betapa sakitnya Haram banget hero ini guys ya Popol 2 kali hit Itu dilompatin one-one Tapi kita nggak takut Ada item pengaman Bagus banget Langsung aktif winternya guys Sekali pukul langsung auto Jadi bayangan nggak tuh Dipukul lagi hilang Damage 18 Darahnya sisa 41 guys Nah ini kita akan Jauhkan saja posisinya teman-teman ya Biar nanti kalau Silvana kita sudah keluar dari arena Ada ruang buat bergerak guys Biar nggak ketutupan sama hero lain teman-teman ya Lawan kita Yudora Yudora-nya dia pakai kombo kangkung Satu dua tiga hit Langsung hilang itu Repitalis nggak kepake guys ya Mau ngapain ini kombo kangkung Langsung sirna kombo kangkungnya Turun benang juga Langsung ditusuk Langsung hilang guys Sayangnya lawan kita mirror Teman-teman ya Min sitar Boleh Darah min sitar 8800 Attacknya juga lebih tinggi Yaudah Kita akan masukin min sitar saja Kalau kayak gini teman-teman ya Nah Oke lawan kita Ini boleh-boleh nih ya Ini bakal jadi Salah satu lawan terberat kita guys ya Arlott Yuki 3 guys Lihat guys Siapa yang lebih kuat Arlott kita bantai teman-teman ya Langsung hilang Dm16 Darahnya sisa 69 guys Nah ini Kita juga kebetulan banget nih Kita juga bermain Lancer Berarti kita akan rebutan Arlott sama orang ini teman-teman ya Bagus banget Biar Arlott dia Nggak bisa jadi bintang 3 guys Kita ambilin semua Arlottnya Biar dia nggak kebagian hero Arlott teman-teman ya Ada di urutan ketiga Please slot Kalau bisa dapat Diambil Diambil pula guys Ya Yaudah Ambil ini aja guys Oke lawan kita Martis Bintang 3 guys Ya Nah itu kita bantai teman-teman ya Cuma 5 hit hilang Getot 3 hit hilang Akai 2 hit hilang Zilong 1 hit 1 hit 2 hit 3 hit 3 hit Yuzong 3 hit 1-1 Oke 1-1nya terbang 1 2 hit 1-1 hilang Guys ya Darahnya sisa 12 guys Ini guys ya Kenapa Silvana ini hero yang haram banget Selain heronya itu murah Jadikan bintang 3 mudah Dan dipakai dengan sinergi apapun cocok teman-teman ya Up level langsung Masukin win sitar Itu ada Zilong Nice Uang kita 2-3 Kita masukin dulu Ini guys Tante Hilda Teman-teman ya Biar kita mendapatkan cuan lebih banyak guys Target kita adalah up ke level 9 Dan kalau nanti di fatbox kita bisa dapat slot Ambil saja Untuk kita mengaktifkan 6 lancer teman-teman ya Tapi kalau misalkan gak aktif pula juga gak masalah 4 lancer saja itu sudah cukup guys Sudah sangat sakit teman-teman ya Oke lawan popol Lihat guys Mari kita hitung bersama-sama 1, 2, 2 hit Hilang ya Kagura 2 hit langsung dari bayangan Alpha binang 2 2 hit pula Ini Lolita Lolita 2 hit Siapa lagi tuh Min sitar 3 hit ya Benet 3 hit Hayabusa Oke sudah aktif teman-teman ya Sudah aktif winternya Zedokiru Tapi kita juga ada item aman Hayabusa 4 hit Nice banget Langsung hilang 1 versus everybody guys Sangat-sangat kuat teman-teman ya Ada Mino Nice banget Mino wajib masuk sih Biar kita aktif pula tuh Kombo guardian guys Lumayan hero kita dapat penambahan darah sedikit Gak jadi masalah guys Waduh Arlottnya sudah jadi bintang 3 Teman-teman ya Wah ini guys Yang bakal menjadi lawan terberat kita Kayaknya orang ini Yes ya Baik kita lihat itemnya Ada Astro Nice Ada Winter Tapi ada Astro Kita ambil Astro guys Kita lebih prioritaskan Untuk jadikan 6 lancer juga Teman-teman ya Oke Ini sebenarnya Kalau kita ambil-ambilin Arlott Juga sudah gak guna Teman-teman ya Kenapa? Karena Arlott dia sudah jadi bintang 3 Tapi gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Kita gaskan saja Ini duit kita langsung saja Boleh Nah masukin lagi Ibu-ibu kos ini Berarti ini kita tinggal Satu lagi nih Kita tinggal satu Kita tinggal cari satu lagi Crystal Atau kita dapetin Slot Biar kita bisa aktif 6 lancer teman-teman ya Oke Z bintang 3 Mari kita berhitung bersama-sama 1 2 3 4 4 hit Langsung hilang ya 2 hit Z jilong bintang 1 Popol bintang 3 Tim 4 hit pula Akei bintang 3 3 hit 1-1 1-1nya tebang Tapi 3 hit Nice banget 3 hit Monyet Ini siapa tuh Monyet Oh ini monyet yang asli guys Nah 3 hit hilang guys Tubuh utama 3 hit Yang jadi bayangannya 2 hit hilang Teman-teman ya Oke Ada jilong Ada moskov Boleh Kita koleksi dulu Oke Lawan kita Masih belum bertemu Sama yuki 3 nih Popol 2 hit Hilang ya Lolita 3 hit hilang Itu alpha 2 hit juga hilang Mau ngapain Oke Lawan masya Waduh Sudah aktif guys Bisa menang gak nih 1 versus a pribadi Bisa menang Oke Sudah aktif Winternya Oke Waduh Kalah guys Ternyata ini Juga gak boleh diremehkan Guys Hayabusa teman-teman ya Jilong Nice Ini berarti kita harus Pindahkan item penurun karirnya nih Pindahkan ke jilong Teman-teman ya Nah Lebih efektif guys Nah Sama item ini Pengamat Buat jaga-jaga Kalau nanti kita bertemu Arnold bintang 3 tadi Kita langsung hadapin dengan jilong Begitu jilongnya Hit dia Pasti auto turun Jadi bintang 2 Teman-teman ya Itu strateginya Teorinya kayak gitu Tapi kita akan lihat saja Di prakteknya guys Nah Kebetulan langsung ketemu Sama orang ini guys Lihat Darah arlotnya bujat itu guys Guys Tebel banget teman-teman ya Oke Ayo jilong Langsung dekatin Nice Tusuk-tusuk Kita ada item pengaman Nice banget Tusuk jilong Orang itu Nah Langsung turun bintang Nice banget Langsung Damagenya 16 Darahnya sisa 21 guys Nah Berarti benar teman-teman ya Teori kita terbukti benar Jadi kita tinggal Sesuaikan saja Dengan posisinya guys Kita akan main posisi teman-teman ya Dan berhubung lawan kita Sudah nggak ada Kombo-kombo stun Berarti kita Boleh keluarin Purify kita Untuk kita gantikan Dengan Immortal guys Jadi kita ada Double item pengaman Teman-teman ya Oke slot Semoga nggak diambil Slot nggak diambil Nice banget Kita bisa dapat slot Wah ini kita bisa Langsung jadikan 6 Lancer guys Buat kalian yang Nggak tahu guys Ya Kombo lancer ini Juga bisa nambahin Attack speed Jadi secara otomatis Semua hero lancer kita Attack speednya Bakal sangat gacor Oke Nah Kebetulan ada Mino Berarti Hilda Sudah nggak bakal kita pakai Moskov masuk Sudah aktif guys 6 lancer 6 astro Teman-teman ya Wah Ini damagenya Bukan main guys Mino binang 2 Nice Ada Lunok Ada Moskov lagi Nice banget Ambil dulu guys Oke Lawan Sun Lawan Sun binang 2 Full item 4 hit Hilang Teman-teman ya Sunnya cuma butuh 4 hit Langsung hilang guys Betapa sakitnya Ini Silvana Emang ya Itu Sun yang asli Oke Berkembang biak Tapi nggak ngefek Teman-teman ya Jilong kita juga Masih hidup Dengan item penurun Karirnya Langsung kita kirim Dia pulang Teman-teman ya Nah Sesuai dengan Prediksi kita Orang ini yang bakal Jadi musuh Terakhir kita Guys Oke Lunok sama Moskov Bintang 2 Nice banget Nah Ini berarti E-retail kita jual saja Gantiin dengan Lunok Teman-teman ya Oke Masih sama posisinya Masih sesuai dengan teori Kalau kayak gini ya Nah Tinggal tunggu saja Posisi Jilong kita Mendekati orang itu Sudah pasti langsung Turun karirnya Teman-teman ya Nah Kebetulan Jilong kita juga Sudah aktif Waduh Guys Bisa menang nggak nih Bisa menang Teman-teman ya Tadi meskipun Kalau kita Apa itu Mending Soi Kita masih ada Item Immortal Jadi kita bakal Bangkit lagi Jilong Nice banget Wah Otw Bintang 3K Ini Jilong Kita Ganti kita Fokusin ke Jilong saja Teman-teman ya Ini kita Jual-jualin saja Gak perlu Gek Nah Udah Siapa tau Jilong bisa jadi Bintang 3 Oke Itemnya Ada Mirror Ada winter Tapi kita Ambil Mirror Saja guys Winter Sebenarnya Juga Bagus Tapi Mirror Lebih Menggoda Teman-teman ya Karena Prospek Jilong Jadi Bintang 3 Nice Mari kita Roll lagi Sampai puas Ambil Dulu Ini kita Kita pakai Disini Hero Astro Jangan Sampai Ada Yang Full Item Kecuali Sylvana Teman-teman ya Biar Efek Astro Nanti Tidak Random Nah Ini Dengan Bantuan Zilong Bintang 2 Saja Kita Sudah Menang Apalagi Dengan Zilong Bintang 3 Teman-teman Tapi Lihat Sekali Sebetan Zilong Kita Langsung Sekarat Turun Bintang Teman-teman Ini Menggunakan Kombo 6 Lenser 6 Astro Sylvana Titan Mode Sakit Mantap Sekali Dan Ini Lent up Kita Berhasil Membuat Kombo Yang Sangat Perfect Sekali Yaitu 6 Astro Dengan Tambahan 6 Lenser Dengan Mengaktifkan 6 Astro Demek Kita Sudah Pasti Jadi Bakal Makin Sakit Dan Kita Juga Ada Perolehan Tambahan Lifesteal Dan Dengan Mengaktifkan Kombo Lenser Kita Back Area Dan Juga Memiliki Tambahan Attack Speed Jadi Otomatis Sylvana Kita Jadi Auto Gacor Teman-teman Dan Kita Juga Dibantu Dengan Zilong Yang Ada Item Penurun Karir Sekali Tusuk Tusuk Musuh Langsung Auto Turun Bintang Bisa Kita Bantai Dan Ini Dia Power Kita Sangat Tinggi Yaitu 225 Nggak Ada Satupun Yang Mencapai Angka 200 Kecuali Kita Di Posisi Kedua Power 188 Di Posisi Ketiga 164 Dan Di Posisi Keempat 101 Dan Terima kasih Banyak Buat Kalian Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Teri Awal Sampai Akhir Kita Akan Bertemu Di Next Video Bye Bye